Halo, di video kali ini gue mau mereview sebuah tas yang udah cukup lumayan lama gue pake ya Alasan gue sih pilih tas ini karena gue suka aja sih sama desainnya yang mirip-mirip dengan Hyperlite Southwest 2400 By the way, sorry ya kalo disini berisik ya, banyak suara motor karena rumah gue pinggir jalan sih Ya ini adalah tas dari Azlejir Dengan tipe atau seri Raffin 30 liter Jadi Azlejir tuh mengeluarkan dua tipe ya Yang satu tuh Raffin yang ini Yang satunya tuh seri Raffin Perbedaannya ada di pocketnya aja sih, front pocket Kalo yang Raffin tuh kayak gini, kurang pake solid gini Apa bahas, yang solid tuh apa ya Dan yang satunya tuh terbuat dari mesh atau jaring gitu Azlejir juga mempunyai dua kasta ya Yang ini, yang gue punya ini yang non-premium Dan yang satunya yang premium yang harganya lumayan mahal Untuk yang non-premium ini dicual dengan harga 350 Dan tambah 100 ribu buat dapet hipbell pocket Kalo yang 350 cuma dapet hipbell yang biasa yang cuma webbing doang ya Kalo untuk yang seri premium Dia memakai bahan dari Kalo dulu sih dia pake Bahan DCF ya Dan sekarang Dia ganti dengan Ecopack Ultra Ecopack Ultra 200 sih kalo gak salah Jadi arasnya kalo yang Ultra ini Dia bahannya tuh Lebih ramah lingkungannya Karena dibuat dari Botol plastik bekas yang di-recycle ulang Entah kayak gimana Pokoknya Dan di-claim juga Dia itu bahannya lebih kuat dari DCF ya Lebih tahan gesek dari DCF Untuk detailnya sih gue lupa berapa Untuk yang seri non-premium ini Bahannya itu dari Diamond Grid Ini kapasitenya 130 liter Ini udah sangat-sangat cukup banget sih buat gue Untuk memasukkan gear-gear gue gitu ya Load kapasitenya tuh yang disarankan oleh Azlejirnya sendiri Jadi itu sekitar 7 kg Tapi rasanya sih gue pernah pake lebih dari itu ya Itu bukan karena gear ya Tapi karena logistik Lebih tepatnya sih karena air minum Kalo naik gunung yang gak ada sumber air Kan harus bawa air dari bawah ya Jadi lumayan banyak ya Bawa airnya Untuk beratnya sendiri itu 450 gram ya lumayan lah Gak berat dan gak ringan Tas ini bertipe roll top Seperti tas-tas ultralik pada umumnya ya Yang tetap terlihat bagus Walaupun muatannya sedikit gitu Karena bisa diroll sampe habis Dan bahkan tas ini pun bisa Biasa gue pake buat kerja ya Karena ya enak-enak aja gitu Keren gitu tampilannya Gak gede Mungkin buat nongkrong Buat kuliah juga Tetep enak sih menurut gue Untuk dibagian depan Ini ada front pocket ya Yang lumayan besar sih Biasanya sih gue pake Buat nipen jas hujan Dirigian lipat Atau scope Footprint Pasak dan lain-lain Untuk di side pocketnya juga ada Ini cukup sih buat bawa air yang 1,5 liter Cuma kalo gue biasanya pake Botol dari Eger Apa namanya ya kapasitasnya 1 liter Itu cukup sih di side-nya ini Kemudian untuk di shoulder pocket Shoulder pocket Ada dua ya kanan-kiri Ya itu cukup sih buat Bawa air 750ml ya Aqua kecil Eh 650 Itu cukup bisa Dan biasanya gue pake buat nyimpen HP Atau Ya Senek gitu Kalo gak diisi dengan air minum ya Kemudian disini Apa namanya Shoulder Shoulder strap ya Shoulder strap atau apa namanya Udah pake Yang terbaru ini udah pake Buckle yang Oran gini Yang ada fluidnya Walaupun gak pernah gue pake Ya mungkin Jangan sampe kepake sih Karena biasanya kan buat emergency kan Nah kemudian Gue beli lagi Untuk apa namanya Hmm Hip belt oke Nah Lumayan lebih Bisa sih buat nyimpen power thing Yang 10.000 mAh gitu Kalo gue Bahkan yang 20.000 mAh sih Buat HP Buat cenderung juga udah oke banget Oh ya untuk hip beltnya ini bisa Kalo bawaannya sih ya Dengan harga Rp3.000 Itu cuma Dapet yang webbing biasa ya Yang hip beltnya dari webbing biasa Cuma kan kalo gue sih lebih nyaman yang kayak gini Lebih meluk aja gitu Sama ada Pocket tambahan sih Buat nyimpen-nyimpen Perintilan Untuk kompartemen dalemnya Itu gak ada kompartemen apapun ya Bolongnya gitu loh Gak bolong juga sih Maksudnya ya Gak ada kompartemen apapun sih Tapi di bagian Dimana ya Bagian samping Di bagian sampingnya ada untuk Selang water blader ya Gue pernah pake sih Cuma di dalemnya gak ada buat gantungin water bladernya sih Jadi ya disimpen di Atas aja gitu Ditidurin Ya gak apa-apa sih Asal water bladernya bagus aja ya Gak bocor Kalau bocor ya Udah masalah Untuk pemasanan Tas ini Sistemnya tuh PO ya Jadi ya Waktu gue sih dulu Cuma satu minggu ya udah jadi Karena mungkin Dulu tuh awal-awal masih sepi ya Kadang ada ready stock juga sih Dan kadang bisa Lama juga sih Bisa berbulan-bulan juga sih Kalau lagi penuh gitu ya Untuk jahitannya sih Menurut gue sih Ya rapi gitu Kayak banget Cuma Jahitannya sih Gak ada yang spesial Maksudnya tuh kayak Di bagian-bagian yang Loadnya Lumayan berat Lebannya lumayan berat Itu gak Ada jahitan bartak Bartak Kalau saya Bartak Kayak yang Yang muncul sih ya Lumayan Perlu gak perlu juga sih Karena ya Lumayan ultralek ya Kalau bawahnya ringan sih ya Harusnya jahitan Biasa juga Tetep kuat sih Kalau dibawa dengan Buman berat sih Ya mungkin bisa jebol juga sih Jahitan sih rapi Pokoknya rapi Untuk di side pocketnya ya Disini ada Tali pengencang Tali pengencang Buat ya Buat ngencang ini Biar barang yang disimpen di side pocketnya itu Gak acak-acakan sih Gak lari kemana-mana Kalau ini sih buat tracking fall Gue bikin sendiri ya Gue tambahin Ya kadang Kadang kepake juga Untuk bahan dari webinnya sih Tapi dipenya tuh kayak Mengkilap gitu ya Mengkilap halus gitu ya Bagus sih Cuma kayak terlalu Apa ya Terlalu kaku gitu Kadang agak susah sih Buat Gak Gajah-gajah sih Gak susah Kalau untuk bucklenya sih bagus Dari ya kakak Ini udah bagus banget Gak ada komplain Bagian depan sini ada logo Yang mirip Hyper light banget Bahkan bentuknya pun kayak gini Cuma beda logo Tengahnya aja Atas ini sih Keren sih Menurut gue Gue suka sih Gak ada keluhan Oh iya Mungkin buat temen-temen yang Udah pernah beli ya Awal-awal beli tuh Apa namanya Si shoulder pocket Ah si shoulder pocket Si shoulder strapnya Ini Dulu tuh tipis Sekarang udah lebih Tebel banget Jadi lebih Enak Tapi udah update terbaru Ini udah ada base Udah ini ya Gak ada Gak ada tambahan lagi Tapi nantinya sih Gue puas ya Dengan tas ini Gak ada keluhan Bersi gitu aja mungkin Semoga Ngebantu buat temen-temen yang Lagi nyari Tas muteranya Ya udah Sampai ketemu di video gue selanjutnya See you Sampai ketemu di video Sampai ketemu di video Sampai ketemu di video Sampai ketemu di video Sampai ketemu di video